Tidak ada hujan apalagi banjir yang langganan melanda kali lamong di bawahnya. Sebuah jembatan antardesa yang terlihat kokoh di kecamatan Benjeng Gresik, mendadak patah jadi dua, Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sore. Jembatan Kacangan, begitu warga menyebutnya, patah tepat di bagian tengah, yang melintang di atas kali lamong. Dari informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Jembatan Kacangan itu merupakan proyek pembangunan tahun 2000 dan selesai pada 2002 dengan panjang bentang 60 meter dan lebar 5 meter. Selama ini jembatan beton itu menghubungkan antara dusun Kacangan, Desa Bulu Rejo dengan Desa Balong Mojo, kecamatan Benjeng. Di bawah jembatan Kacangan, kali lamong sedang tidak banjir dan kondisi cuaca juga sedang cerah, kata seorang warga. Tidak ada warga yang bisa menjelaskan detail bagaimana proses patahnya jembatan tersebut. Mustamida, warga Desa Bulu Rejo mengatakan, jembatan Kacangan patah sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di awali dari patahan sekitar 30 cm pada ujung utara, dan pada sambungan di tengah terjadi penurunan beton penyangga sekitar 1 meter lebih. Sehingga bagian tengah jembatan turun curam dan ambles ke kali lamong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu namun, warga menutup sementara akses jembatan tersebut. Dari musibah jembatan patah tersebut tidak ada korban jiwa, kata Mustamida yang setiap hari sering melintasi jembatan kacangan. Akibat jembatan kacangan patah, warga masih bisa melintas melalui desa lain dengan menggunakan sepeda motor. Padahal sebelum patah, jembatan kacangan bisa dilintasi dump truck kecil. Sekarang mobil tidak bisa melintas di jembatan kacangan. Warga terpaksa melintas melalui desa lain dengan mengendarai motor, katanya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR Kabupaten Gresik, Ahmad Hadi mengatakan, penyebab patahnya jembatan kacangan masih diteliti tim teknis. Kita masih teliti penyebab patahnya jembatan kacangan. Apakah disebabkan dari banjir atau kondisi tanah yang tergerus banjir? Sebab jembatan tersebut di atas kali lamong, kata Hadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!